Melalui segmen jasa di radio setiap selasa jam 10.30 pagi Bersama kita panelis mencerahkan TOVEK Perayaan Tahun Baru Cina dalam konteks perpadaan sejagat Yaitu Datuk Rudi Hawa yang juga selaku pengurusi Perayaan Tahun Baru Cina Peringkat dari PETAS 202015 Baiklah Datuk, apabila suatu majelis atau suatu perayaan Sudah tentu ada dia punya ojek dan selamat Dan sudah tentu ada pulangan Hasil dalam semada, dalam kutik masyarakat, dalam kutik kerajaan, dan juga dalam kutik negara So, dalam kutik Perayaan Tahun Baru Cina ya Datuk Bagaimana Perayaan Tahun Baru Cina ini dapat mengumpul perpadaan dalam pelbagai bangsa dan agama Khususnya di Nusrawa, di negeri Sabah, dan juga di Malaysia Amni Oke, terima kasih kepada Saudara Nyongkasam Perayaan Tahun Baru Cina khususnya kita bawa ke negeri Sabah Karena, sebagai pengurusi perlaksana Pesta Tahun Baru Cina Peringkat Dera Pitas, kita berada di Sabah Jadi, Perayaan Tahun Baru Cina kita adakan di Sabah ini, sememangnya agak lain sekali daripada perayaan-perayaan yang berada di Malaysia Antara negeri-negeri yang berada di negara Malaysia ini Tidak keterlaluan kalau saya katakan bahwa Sabah adalah satu-satunya negeri Yang mengadakan perayaan Tahun Baru Cina yang terpanjang di Malaysia Dan meriah Dan dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat yang berada di dalam negeri Sabah ini Nah, betul Jadi, pada baru-baru ini kita telah pun melaksanakan Sambutan Tahun Baru Cina Peringkat Dera Pitas Di mana bertempat di dataran rumah saya Yang mana Kampung Selimpunan Laut Pitas Di mana kita telah menganjurkan bersama-sama penganjuran dengan pejabat Dera Pitas Pada masa itu bermula daripada 17 hari bulan perasmiannya Dan perasmiannya telah pun dirasmi oleh pegawai Dera Pitas, Saudara Bubu dan Noti Mejalu Dan penutupannya telah pun disempurnakan pada 22 hari bulan yang lalu Oleh Datu Dr. Sri Panglima Saletun Said Keruak Yang telah merasmi penutupannya baru-baru ini Dihadiri oleh YB Datu Bolkiah Haji Ismail Dan juga YB Datu Mijul Haji Unani Dan juga YB Anita Meranting Serta Datu Mesrani Permandan Dan semua pemimpin ketua-ketua jubatan kerajaan Dan juga semua pemimpin-pemimpin masyarakat Ada bersama-sama pada malam itu Dan kita anggarkan kehadiran pada malam itu Tidak kurang daripada 10 ribu orang Yang hadir di dataran pada malam itu Untuk sama-sama bergembira Perayaan kita buat sepanjang 6 hari, 6 malam ini Yuk, beberapa pemimpin itu, Datu? Ya, adalah satu perayaan yang bukan hanya untuk bersuka-suka sahaja Bukan hanya untuk bergembira sahaja Tetapi kita kena mengambil kira Bahwa perayaan ini semua pihak dapat menikmati segala-galanya Terutama daripada remaja, kanak-kanak remaja belia Orang kurang upaya dan orang bermasalah juga Kita libatkan semua bersama Jadi pada baru-baru ini syukurlah kepada semua pihak-pihak yang telah membantu kita Terutamanya sekali kepada Peribumi Sabah Di mana Peribumi Sabah yaitu Presiden Datu Abdul Tanilo Di mana beliau telah bekerjasama untuk membawa Membawa penderma darah Malaysia Bersama-sama dengan Hospital Queen Elizabeth Hospital Pitas Kita telah berkampung selama tidak kurang daripada 4 hari di sana mereka berkampung Untuk mengambil darah Memohon derma darah untuk kita agihkan kepada pihak-pihak yang tertentu Seperti Hospital Queen Elizabeth juga kita bagi Dan Hospital Pitas juga selebihnya kita bagi Darah-darah tersebut Pengisian-pengisiannya sepanjang ini begitu banyak sekali Daripada 17 hari bulan pengisiannya kita adakan peresmian 18 hari bulan kita adakan hari keluarga terbuka semua Dan 19 hari bulannya pula kita adakan satu acara pertandingan lagu-lagu pada waktu malam Pertandingannya yang dihadiri oleh artis-artis tempatan yang hadir bersama-sama pada malam itu Dan seterusnya pada siang harinya kita adakan sukan seperti sipak takro Dan sukan tarik tali, badminton, sukan nikah, maraton dan sebagainya Ini adalah bertujuan Salah satu daripadanya ialah kita mau melihat bahwa generasi belia dan beliawanis Yang berada di daerah Pitas dan juga sekitar-sekitar daerah yang berampiran Agar dapat mencungkil bakat-bakat mereka yang ada Untuk kita ketengahkan ke peringkat daerah negeri dan juga ke peringkat negara Jadi inilah hasil yang kita perjuangkan selama ini Karena untuk maluman di negeri Sabah perayaan yang terpanjang sekali Satu-satunya perayaan yang berada di daerah Pitas Walaupun daerah Pitas ini jauh daripada bandar kota Kinabalu Tetapi semua pemimpin-pemimpin dapat datang ke sana Dan Pitas adalah satu-satunya tidak jemuh-jemuh untuk menganjurkan perayaan ini Selama 20 lebih tahun sudah berlalu 6 malam lamanya Jadi penganjuran dan pengisian itu ialah kita adakan juga pembagian ampau kepada kanak-kanak Kita adakan juga pembagian bentuan berupa uang dan juga beras kepada orang kurang upaya Kita bagi juga semua Dan begitu juga kita telah bagi laptop kepada Laptop 1 Malaysia yang telah pun diatur urus oleh Datuk Sri Saleh kepada kita Untuk pelajar-pelajar SMK Kita bagi semua Jadi kita mau ini bahwa perayaan ini bukan kita hanya bergembira Karena kita mau melihat seperti apa yang saya katakan tadi Kita mau melihat semua pihak terlibat termasuk juga mereka-mereka yang berada di hospital yang memerlukan darah Dan kita akan teruskan usaha-usaha sebegini karena kita tahu bahwa usaha ini adalah satu usaha yang kita rasa memberi faedah kepada masyarakat yang ada di dalam daerah Pitas dan juga daerah-daerah yang berampiran Dan secara langsung juga bahwa perayaan ini akan dapat membantu memperkenalkan daerah Pitas dari segi pelencungan Dan juga secara langsung juga bahwa perayaan ini akan dapat memberi satu menaikkan nama daerah, menaikkan nama negeri Sabah dan juga negara kita Malaysia Karena disinilah wujudnya satu Malaysia Karena di antara alijotan kuasa yang ada di dalam perayaan ini adalah alijotan kuasanya berbilang kaum kepercayaan agama dan lapisan masyarakat yang ada Di mana 20% sahaja daripada alijotan kuasa ini yang orangnya betul-betul Cina Selebihnya semua daripada suku kaum sungai, tombonua, rungus, dusun dan lain-lain lain Baja Wadah Yang menjadi Baja Wadah Yang lain-lain menyertainya Menjadi alijotan kuasa penganjur pesta tahun baru Cina ini Jadi dihadiri pula oleh ribuan penonton Selama setiap malam ribu-ribu penonton datang untuk menyaksikan perayaan ini Dan yang hadir itu, itulah seperti saya katakan tadi Di kalangan suku-suku kaum yang ada di dalam daerah Pitas ini Dan juga daerah-daerah lain Maka disitulah apabila kita satu Malaysia, maka sudah pasti Wujudlah disana satu perpaduan Perpaduan yang kuat Karena kita sentiasa mengamalkan sikap saling hormat menghormati Di antara satu suku kaum dengan satu suku kaum yang lain Dan kita sebagai rakyat di daerah Pitas ini sememangnya mengamalkan sikap budaya Kita masing-masing mempertahankan budaya kita Maka apabila kita mempertahankan budaya kita Maka semua ini akan menjadi satu rumpun yang benar-benar menampakkan satu Malaysia Seperti yang kita tahu masa kini, remaja kita lebih suka kepada mijik-mijik Adakah datuk juga buat battle of the band ataupun juga mungkin ratu cantik Apakah itu salah satu juga mungkin kita boleh congkel bakat-bakat di kampung Untuk diketengahkan keadaan negara dan kebangsaan Terima kasih Dari segi sukan seperti apa yang saya katakan tadi Setiap hari kita adakan Dan begitu juga dari segi hiburan Bermula daripada 17 hingga 22 Hiburan demi hiburan Pertandingan, nyanyian, terbuka lelaki, terbuka dewasa Dangdut, lagu duit, dan lagu kanak-kanak Ada, setiap malam ada Lepas itu kita adakan ratu tahun baru Cina Ratu tahun baru Cina, ratu kenak-kenak tahun baru Cina Kita adakan Tujuan kita mengadakan ini semua ialah kita ingin mencungkil bakat-bakat mereka Karena ada, ada di antara ratu-ratu ini bukan senang untuk kita dapat Betul Pengalaman saya sebagai pengurusi ratu Untuk ngadau peringkat daerah kita selama 8 tahun berturut-turut Pengenjuran saya Jadi pengalaman saya memang susah kita dapat bahwa ratu-ratu ini Jadi kita coba cungkil bakat-bakat mereka Kita ketengahkan mereka Agar mereka merasa tidak Tidak, apa namanya Tidak rasa takut-takut lagi Apabila mereka bertanding di peringkat daerah dan juga Tidak rasa takut lagi